Halo guys selamat siang guys jumpa lagi di youtube channel siang pembeli guys ya siang hari ini saya mau masak rendang kuah ya atau masak rendang basah ya tapi saya mau masak rendang kuah lah hari ini guys karena keringin juga nak makan rendang kuah ya guys ya hari ini saya mau masak rendang kuah guys nah kalian lihat bahan-bahannya sederhana sekali terutamanya ada rempah rendang ya ini semua sudah ada ya jadi kita tak perlu gunakan rempah rendang lagi dan tak perlu menggunakan kerisik kelapa lagi ya guys ya karena disini tuh semuanya sudah ada ya guys ya dan ini ada daging sapi itu saya sudah potong dan sudah dicuci ada besar ada kecil ya dagingnya ya karena hari ini keringin makan rendang masak kuah ya dan ini bahannya ada dua batang serai dipotong bagi dua ada satu ketul halia dan secukupnya lengkuas dan ini ada bunga lawang dan disebutkan empat sekawan lah karena ada empat orang ya empat bangsa ya empat jenisnya kalau Malaysia sebutnya itu empat sekawan guys ya dan ini ada daun kunyit saya menggunakan tiga lembar daun kunyit supaya lebih enak lebih manusia lebih mantul ya ini ada daun salam dua lembar dua lembar setengah daun limon jeruk lima pulut ya ini lima pulut ya guys dan ada bawang merah bawang putih ya guys dan sekarang kita panaskan minyaknya dan kita tumis ini semua lah ini kita tumis ya bawang merah bawang putihnya ya dan rempahnya tuh setelah setelah kita masukkan airnya nantilah baru kita masukkan rempahnya ya oke sudah parah kita masukkan serai dapak sekawan bang merah bawang putihnya saya pakai bawangnya tuh dan saya akan tambah lagi ya karena saya tadi udah kelanjur saya potong ya bang merahnya ya dan apa nama halia dan yang kuat daun salam daun limau ya kita tumis semuanya kita tumis sampai agak dia layu ya rendang masak kuah ya lama tidak makan rendang masak kuah ya selalu rendang masak yang garing-garing yang tidak ada kuah ya lalu saya masukkan ya oke kita tumis sampai dia agak layu ya sampai dia naik bawang ya sampai dia bawangnya agak layu ya guys ya oke sekarang sudah agak layu ya agak soklet-soklet bawangnya dan sebelum itu saya minta maaf ya guys ya karena ada berisik ya guys ya dari sebelah ya kita masukkan airnya ya guys sudah kurang nanti kita tambah ya guys ya karena ini kan rendang kalau kurang airnya nanti tuh nanti dia tepat spring airnya tuh rendangnya atau dagingnya belum empuk ya guys oh iya guys nanti saya lupa tunjukkan ini santan pu krim ya santan pekat ya guys ya sebenarnya ada biru di sebelahnya tadinya sekarang kita masukkan rempah rendang ya guys cara kita masak rendang tuh kan beda-beda ya guys ya tidak semestinya semuanya sama ya guys ya nanti pasti rempah rendang ya tuh kalian nak lihat tektur daging rendang ya saya menggunakan itu ya saya tuang di piring dulu supaya kalian lebih mudah lihat ya maka tuh saya suka beli yang pepah yang ini ya tidak sama dengan yang lain saya buka dulu ya guys dia tuh sudah punya kerisik rempah yang sangat pekat ya dan warnanya pun sangat cantik pedas sangat pedas ya ini sangat pedas nih guys jadi kalian tak perlu tambah cili nanti ini atau sebut cili ya guys ya kalian melihat tuh aku sudah tuang ya tadi ya ini bekas simpan bawang tadi ya tuh kalian lihat begitu menggoda kan nah lagi kita masukkan semuanya tuh baru dituang seperti ini dia punya warnanya tuh wow kita main ya guys ya tuh melihat sekali guys jadi bekas plastiknya tadi saya mau ambil cuci pakai air ya kita ambil airnya ya ini tidak sayang ya karena mahal ini guys ini rendang rempah rendang ini makro gas kalau kalian tidak percaya kalian coba lihat lempah yang lain ya tidak seperti ini ya warnanya ya tidak pedas seperti ini ya sebenarnya saya beli yang lain-lain ya tapi tidak sama yang ini ya tapi ini selalu habis kehabisan stok guys ya susah nak dapatkan ya jadi kalau saya nak ada sekali saya beli ya sampai 10 kotak guys jadi saya jarang pakai itu sampai dia lewat tarihnya guys ya lalu dibuang seperti itu guys ya sangat itu ya lalu kita masukkan daun kunit ya dia tuh sudah mempunyai penyedap rasa guys so jadi kalau kalian kalian jangan masukkan garam dulu ya lalu kita masukkan dagingnya nanti belum didih lalu kita masukkan santannya guys ya kalau cara kalian tuh macam mana masak rendang ya guys kita masukkan dagingnya karena rendang tuh kan harus menggunakan api kecil masaknya lebih lama ya kalau tidak masak lama-lama tuh dia tidak empuk ya guys ya pasti akan mengeras sampai dia mendidih sampai dia mendidih baru kita masukkan santannya nantinya mendidihnya pun raun ke satu raun ke dua baru saya masuk ya atau raun ke tiga ya barulah saya masuk dia punya santan biasanya kulit warna udah sangat mendudas sekalikan guys nah itulah rempah yang saya sangat sangat susah didapatkan rempah nih ya guys ya ini rempah rendang guys ya kita tunggu sampai dia mendidih ya guys sekarang kita buka ya dan kita nak masukkan santannya ya guys ya kita kalung saya memang kalau masak rendang tuh kuahnya tuh harus penuh ya karena kita mau masak sampai dia empuk tuh dan penuhnya sudah melepas gas berwarna ya guys tuh tuh guys ya ini memang pedas nih guys lalu kita masukkan santannya saya mau pakai habis ya guys ya karena senang-senang ya santannya tuh ada saya pakai kemarin-kemarin saya pakai sedikit juga karena ada krim ya dia terpekat guys kalau ada ketup-ketup ini harus dipotong bos biar dia dicuci dulu lah dengan air biar dia lebih wow tuh oke kalau kita gaul kita masak santan tuh harus sabar ya guys kita masak santan masak rendang maksudnya harus sabar menunggu ya karena airnya tuh penuh tuh kalau pun sudah dikasih santan lihatlah warnanya guys menggoda sekali kan guys sekarang kita masukkan garamnya ya kita masukkan itu kita masukkan itu kita usah banyak ya karena kita sudah mempunyai penilap rasa ya tadinya kita masukkan sedikit dulu kalau daya sudah menyusut daya kurang garam baru kita tambah sebuk lada dan juga penilap rasa ya guna sedikit cikit ok nanti apa-apa yang kurang kita tambah ya kita gaul sampai dia mempuk ya guys ya kita masak sampai dia mempuk gas tapi saya tidak mau terlaluan empuk ya guys ya agak kres-kres dikitnya kalau kalian nak sampai dia empuk sampai dia agak lembek sampai lembut ya itu selera kita masing-masing tapi kalau saya saya tidak mau terlaluan dia lembut ya guys ya memang dia sudah empuk ya tapi jangan terlaluan lembut jangan terlaluan empuk sangat ya boleh diserap boleh digigit dan boleh senang digigit tuh nah itu udah lebih enak bagi saya guys ya tapi kalau bagi kalian kalau bagi hitam kan caranya kan masing-masing guys ya beda-beda ya guys ya tapi kalau saya tuh masak kari atau masak rendang itu dapinya tuh tidak mau terlaluan lembut ya guys ya dan tidak mau terlaluan empuk ya guys ya saya mau empuknya tuh sedang-sedang saja ya guys ya oke dan kita tunggu lagi guys oke guys kita buka lah karena saya masaknya pakai api kecil tuh kalau pakai api besar tuh kan dia lain ya kalau kita coba ya kasih besar ya kalau kita masak pakai menggunakan api besar dia punya mendidihnya tuh lebih banyak ya guys ya karena saya mau dia agak empuk ya dan lagi-lagi saya tidak mau terlaluan empuk ya karena saya mau yang agak keras-keras macam tu ya jadi daun kunyitnya tuh udah lembek jadi kita handik api guys kita handik ya daun kunyitnya ya tuh kalau api besar memang macam tu ya jadi kita kecilkan kembali ya kita kecilkan kembali ya tidak apa-apa dulu lah nanti sudah menentap baru kita ambil ya dalam kunyitnya ya agak menyusut ya airnya ya guys ya tadi kan penuh ya karena menggunakan api kecil supaya kita tuh tidak perlu tambah-tambahkan air lagi kalau ditambahkan lagi airnya nanti campanya tuh sudah tidak kukap ya sudah tidak kental ya inilah dia rentang saya guys tuh dan kunyit itu guys karena dagingnya tadi tuh saya potong sampai besar tuh lihat dagingnya tuh tuh sampai besar jadi masaknya tuh memang harus lama ya guys ya tapi kalau kalian lebih cepat empuk tuh kalian kasih kecil ya potongnya ya guys ya kecil-kecil ya kalau kecil nah tuh rampuknya tuh nah karena ada tebal ya jadi kita harus menggunakan kesabaran yang lebih banyak ya guys ya so apinya masih besar kalau api besarnya tuh dia mendirinya tuh lain ya guys ya nanti kita kecilkan lagi kalau dia sudah boleh ditusuk ya saya memang kira masak sudah ya guys ya kalau dia masih belum dapat ditusuk berarti masih agak keras ya guys ya kalau sudah boleh ditusuk tuh berarti dia sudah setengah empuk ya guys ya karena saya tidak mau terlaluan empuk ya guys ya oke kita tunggu ya guys oke guys kita gaul lagi ya guys ya tuh lebih banyak ya airnya ya kekurangnya ya sudah pekat ya tuh daun kuning ya guys nah kalau dia sudah pekat macam ini barulah saya mau kutip ya ada minyak dalam kuningnya ya senang sedikit gaulnya nanti guys karena daun kuningnya tadi kan tiga lemper ya guys ya saya mau ambil daunnya guys kalau serahnya saya tidak mau ambil ya biarkan dia aja disini ya masih ada lagi guys karena tadi tuh semasa masuk di kualinya tuh saya lihatnya tuh lalu saya potong-potong guys dalam kuningnya makasih lah lalu kesana kemari ya oke setelah itu kita coba ya dagingnya ya agak kekurang dalam kuningnya jangan dikutip sampai habis ya kita coba ya dagingnya apakah boleh sudah boleh ditusuk tuh sudah boleh ya tuh sudah boleh ditusuk guys sudah boleh dipotong ya cuma saya tidak mau terlalu lempuk ya guys ya kalau ini itu masih tebal ya tuh sudah boleh guys ya sudah putus ya sudah putus ya tapi kita kena masak masih kita masak lagi sampai dia agak-agak agak menyusut ya karena kita masak kan masak kuah eh rendang kuah ya rendang masak kuah ya jadi kita mau dia lebih menyusut dari ini lagi lah baru kita angkat ya kalau masalah empuknya saya tidak mau terlalu empuk ya guys ya kita tunggu ya guys jadi guys ini kita buka ya guys ya dan menyusut guys kita lihat warnanya lepas ini lepas ini saya tidak mau masak lagi ya dan kita mau angkat ya karena saya kan masak rendang masak kuah ya tuh enak nih guys ya sekarang kita tunggu sebentar lagi kita angkat ya